Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Habib Hasan Toha Putra Al-Munawwar, Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI, semua pengurus yayasan yang saya hormati juga teman-teman, baik yang putra maupun putri yang kami hormati. Ini mengaji bareng ya, ini bukan acara diskusi tapi acara namun. Saya mau mengaji tentang ayat Ulbifadlillahi wabirrohmati fa bila ilikafal yafroh Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadulnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita fahami mulai dari konstruksi yang paling pokok yaitu akidah. Dua akhwal, akhwal itu satu perilaku sosial, tiga mutamimat, sesuatu yang tidak pokok tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin senang ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat apa itu, pornografi apa nyabu apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah SWT, terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini, ya Allah, ini kata Syedina Ali, Ya Allah, betapa sialnya saya, andekan saya jadi buddha dari makhluk yang sama. Misalnya sampai seorang kiai, atau rektor, atau doktor, atau orang terpelajar. Kemudian kamu jadi buddha atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Syedina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga. Karena jadi buddha, jadi hamba, dari zat yang super atau yang mahasuper. Ini kok Allah SWT, sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa, karena menjadi hambanya Allah SWT. Setelah bangga, dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu menjadi malu, kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu. Kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi, izzatun nafsi, satu harga diri seseorang, itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada wasfanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asih. Nabi itu dulu, ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam. Tapi uniknya kata pemuda tadi, selalu masuk Islam, tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sabreng gitu. Jadi mau masuk Islam, syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free second. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan rakanda. Ketika mau pamit gitu, semua suhabat melarang. Mah, mah itu jangan. Kamu jangan suhaan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduan di masjid. Nabi dengar, itu ada apa? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam, tapi yasta' zinuhu fizina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi. Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi, Kamu suka kalau kamu itu jadi demenanya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok. Karena ini agak preman, dimana-mana orang akal agak preman. Terus, kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang digitukan putri saya tak bacok. Kamu suka kalau boleh kamu digitukan. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Seharus sekarang itu jauh tak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Secara bahasa Arab ditakbeh. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, budi kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya khas buka ya Rasulullah. Ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi ifah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya. Ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai da'i. Kita tidak belajar banyak tarbiahnya Rasulullah s.a.w. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakvir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa, mak? Maksiat. Jadi misalnya gini ya. Kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi itu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu. Tapi bisa dibatasi gini. Kok enak dikne? Dikne mergawe kok tak bayar ya? Aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan. Yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sika nafi itu cara menggambarkan tadi. Mulai atuhibuhu li ummi. Kamu suka kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu, saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhib buhuli bintik. Bagaimana kalau korbannya putri? Kamu, bule kamu, budi kamu. Sika terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-kawwafi kalbi buktas zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Bersinakan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suh tua. Takut dibentuk Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mater. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya. Atau hal-hal yang bahaya pada fisik. Itu satu tentu bagi ahlu wah. Tentu karena takut Allah. Tapi bahagiannya masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya apa? Ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi, macem-macem. Jika mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi diantara man hajul Quran, itu kalau mentakbeh, memburuk-memburukkan maksiat itu, mesti dikritik, inna hukana fahishah, inna hukana fahishah tawamak tawasa asabila, inna hukana fahishah tawasa asabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahishah. Sesuatu yang enggak rasional. Sesuatu yang tidak positif. Sesuatu yang pasti berdampak noponegah negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Korik, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi takmuruna bil ma'ruf watan hona anil mungkar. Untuk berhenti dari kemungkaran, itu satu takbih hon litil kal mungkar atau litil kal mungkarot. Bahwa mungkarot itu kita cap, kita setikmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka, ibu kamu digitukin lelaki lain. Putri kamu, gulik kamu, budek kamu. Sehingga orang ini pikirannya termainset betapa buruknya zina. Sama seperti kita, sukses memainset betapa buruknya narkoba. Betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah, dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya bagaimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan to'at. Kita ulang lagi, nyaman dengan to'at. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah, yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab Tasawuf. Kitab Tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini, karena ini musal-sal ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, Ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, Ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai tiga kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu, atau ulama lain yang sesoleh beliau, itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, Ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini, kok tidak tersinggung. Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jamnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa. Jadi dipanggil tetangga ya, senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikromul jar. Value cream jar. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah subhanahu, Wata'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu, ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikti oleh makhluk. Masa seorang rektor didikti makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang khabib didikti makhluk. Kan tidak keren. Yang bisa mendikti kita hanya Allah subhanahu Wata'ala. Dan Allah mendikti kita mengajarkan kita, Jadi cara melihat, istri kita bawel itu atau cerewet, Alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal. Cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya kemal, malah biayanya tinggi. Murah mana? Dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta kemal. Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu saja. Jadi, kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini riski. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Kalau pas rukun malah nantang kemal. Biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu hebat. Pernah Imam Shafi'i dikasih tahu, Orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi diasopan hanya di depan Anda. Kalau di luar, menghujat Anda. Jawabnya Imam Shafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya? Aba Abdillah. Kalau manggil Imam Shafi'i, ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa. Di depan saya tidak berani. Kata-kata. Jadi, dipandang enteng saja. Jadi, kalau kamu, di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak. Anggap saja Anda wibawa. Jadi, enteng saja. Pernah Imam Shafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu tidak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh, nakra rukun melara bakal utang, katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi, enteng saja. Masyur itu makalai Imam Shafi'i. Orang yang berbuat buruk sama kamu, berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang neng-nengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik alpat, tidak menawarkan saya sah, karena baru neng-nengan. Tapi kalau sedang rukun, malah harus repot mana? Rukun sama tidak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi, Imam Shafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga, ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang gak rukun, ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita akan enggak ego. Wah, saya ini suami kok, dimarahin istri. Wah, ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor, didekte seorang istri. Seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu, gak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama? Makhluk. Karena didekte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu, ya santai saja beliau happy. Ketika pemuda tadi, iskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil gak jadi, tak panggil gak jadi. Hei pemuda, saya ini gak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintahmu harus berbaik sama kamu. Sampai tiga kali. Jadi, kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketoatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya, saya ingin orang mu'min semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu, mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa mak? Maksinya. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab Usul Fekih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-mela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur, tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda relax sama teman jagungan semalam, dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksia. Misalnya saya semalaman asik Musamaroh, Musamaroh itu jagungan malam sama Habib Tuhal Munawwar. Itu awang hitongnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul, tidak penting itu tidak. Malam itu bahagia tidak ke dugem, tidak ke tempat maksia. Sehingga ada ulama yang mengatakan, mubah itu tidak ada. Seolah lagi, mubah itu tidak ada, kan umumnya ulama membagikan wajib, ya kan, haram itu. Terus diantaranya mubah, sunat makroh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa logikanya begini, izma min mubahin illa waya tahak kukubihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan, kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah kekharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas halal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa-apa yang ringan. Tapi disitu terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksia. Sekarang ninggal maksia itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram. Meninggalkan keharaman. Jika masyur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau itu semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong yang potongan tukang maksia itu apik turut atau apik melek kira-kira gitu. Apik turut. Timbang sama anak melek pola, apik turut aja gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa kiamul lel itu. Iya kalau kiamul lel. Kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya terus. Katot kan repot. Jadi, perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam. Karena tadi, gak ada sesuatu yang mubah, kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa do'ifnya saya. Katanya sahab presiden, katanya sahab rektur, sahab kiai. Ternyata kalau gak makan itu lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lah, yang lain, yaitu makanan. Nah, karena seperti itu, terus dia Allah jahil Allah, terus dia sung kemaning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngkritiknya sederhana Quran itu. Mal masih hub numarnya ma'illah rasul, kot khalas minko belihir rasul, wa umuhu siddiqoh, kana yak kulanit to'a. Isa itu gak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang gak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan, sehat lagi. Itu kan gak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes, tak gratisin, kayaknya gak punya uang. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang gak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlek sederhana, kana yak kulanit to'a. Sehingga wali-wali itu kalau makan, itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat terutuhnya Allah, itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada, ada cara jadi wali yang agak kacau. Tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Uni Sula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang Nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sokhai Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sokhai enggak. Ini ada di Sokhai Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sokhai enggak. Padahal nanti kan dibodoh nih, Sokhai ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh, om enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin memang sudah kaya. Beliau di kamar, dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu buahnya, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kisah ini dikepenuhin, saku ini dipenuhin, sampai buahnya. Sama Allah digajlok, kamu itu Nabi saya, kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok ragus? Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Jadi kalau kamu punya uang satu miliar, kok ingin satu miliar seratus, ingin satu miliar dua ratus, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang? Dari rahmatmu. Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah habis ditenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. sehingga waro'i ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau tidak soleh jangan. Imam Shafi'i, ini cerita nyata. Imam Shafi'i itu dulu ketika ngaji, masih muda itu, itu enggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan Asa'uri itu miskinnya Masya Allah. Sofyan Bin Uyairah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat, guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik, kalau diinjek, itu mata kakinya enggak kelihatan, sangking halusnya. Kalah Indonesia lah, kalah. Imam Malik itu kaya. Kalau ngaji di kursi tinggi, terus pakai bukur gitu, pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai, ini kiai kok kaya. Kemudian, setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenian habis kira-kira gitu. Katanya Imam Malik, sudah, kamu sudah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alamat. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kaya rentalan, semacam grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan Ashebani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Safi'i disangoni, surotan mindahabin. Jadi satu kepis uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung, semurah-murahnya itu ditaran 60 juta. Imam Safi'i mulai mikir. Dia yang saya kritik, lo mau, semuanya kayak miskin tak puji, gak pernah ngamal. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan Ashebani, beliau itu pakar usul fakih. Muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fakih. Itu Muhammad bin Hasan Ashebani, itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya melihatan, emasnya buahnya. Dari kota ini dibidah ke kota ini. Kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Safi'i tabak kaget. Imam Malik kayak gitu, sudah saso al-malini kaya raya. Setelah Imam Safi'i kelihatan kaget, juga jlek sama Muhammad bin Hasan Ashebani. Karena beliau senior. Atak jabu min hata, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasek, binti gue demenan, gue nyabu, macem-macem. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Semenjak itu Imam Safi'i rubah. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi, ingin mulia, ingin apa, kamu rido. Kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasek. Rido enggak? Enggak kan? Maka didoakan. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waro'i, terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan, ketika dikelola secara kesolehan, maka akan menjadi energi positif yang luar. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Ashebani berhasil mendidik Imam Safi'i. Sampai akhir keterusan, Imam Safi'i berpendapat, kalau orang Islam, bisa bikin rumah tingkat, kok punya rumah reyok, itu haram. Bahkan ini keterusan. Kalau bisa jadi bupati, kok jadi ketua RT, juga haram. Karena al-Islam yak luwala, yuk la'ale. Islam itu luhur, bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Safi'iyah, termasuk Kiai'i Indonesia, itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagiannya kedonyan tenang gitu. Karena gak ridho gitu loh, kalau kesempatan itu dikuasai orang Fasek, kemudian menjadi kekuatan maksi, maksi. Coba kalau bupati itu orang yang Fasek, kemudian programnya, supaya rakyat seneng, semalemen dengutan yang purno. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang dapat orang soleh, karena ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesoleh. Atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifatnya apa? Fakod ataina ala ibrahim al-kita bawal hikmata. Terus hanya ya teman-teman, wa'ataina humulkan azim. Dan nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi, punya akreditasi, dan sebagainya. Menyoal seperti itu itu salah secara usul feke. Karena secara usul feke, kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin fisap saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai emak, emak siap. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat. Karena kita ada rido, kepangkatan itu dibagang orang emak siap, kemudian menjadi energi emak siap. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu relax. Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir, beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji iya. Jawabannya Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk menjil. Sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu, maka enggak pernah ngaji. Jadi, ya ringan saja oleh itu. Jadi, ya sudah seperti itu. Jadi, kalau ada ulama kebunyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi, kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya, karena ulama tahu gunanya uang. Saya kira-kira gitu lah. Ada ustad enggak ganteng ke sen-sen rondo cantik, karena tahu gunanya ustad itu. Artinya tahu gunanya kalau saya anekah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondo ini raro gunanya dia, karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu relax. Relax. Menafsirkan apa saja itu relax. Termasuk saat terpojok. Itu relax. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. sehingga ciri utama wali itu apa? Allah inna uliya Allah ila khaufun alihim walau ya zanud. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja ringan. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana, kalau melihat melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasah. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurumat Abu Hurairah, Ammar, Suheb. As-Sahabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang enggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahlus Sufa. Jadi keliru, kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli Sufa. Sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, Ya Aisyah, makanan jatah saya dimana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan. Maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngentikan. Ya kalau mukhotobnya lelaki ya kira-kira begini. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajar di hadis itu. misalnya punya uang satu miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut di sodakokan kemecit lima puluh juta yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut dia masih punya uang lima puluh juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa? Ya sodakok itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodakok itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan bukan cara berpikir rumah atau apa. Sehingga Syed Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta kemudian beliau ngasih itu beliau bilang gini Marhaban biman hamal azaydi ilal akhirah Maturnuun gjengan sembetos hangu kulona jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan ya sudah. Kalau kita kan enggak wah pengumis itu ganggu kecuali pengumis profesi ya mungkin kita agak-agak enak kemarin zaman akhir itu ada pengumis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam Modera. Islam kita diajarkan guru-guru kita utamanya oleh guru kita Mbak Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar saya juga ikut swan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita beberapa ulama lah banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Sesak Rawi. Sesak Rawi itu Mufasir Top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Syak Rawi. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat mereka kemana? Ya ilan nar mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Syak Rawi. Wahal masyiruhum ilan nar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka. Itu yang diinginkan nabi apa enggak? Ya tidak. Ya sudah enggak usah dibom ditunggu tobatnya. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Rasulullah Seterus ekstremis ini menjadi tobat. Tidak berpikir ekstremis. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majedud. Itu kalau berdoa agak kacau. Tapi enggak bisa dibantah. Masyur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah tapi kalau sebelum wali enggak boleh. Itu itu datang ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus doanya itu begini. Ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh. Jika saya engkau jadikan orang soleh. Maka surrah habibu. Maka kekasihmu ini seneng. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasek. Maka yang susah kekasihmu yang seneng musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak terror. Ya jadi berdoa di rautah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh maka kekasihmu ini seneng. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasek maka musuhmu yang seneng kekasihmu yang susah. Mungkin terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau kopi pasto itu gak keren. Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu relax. Relax itu nyaman. Karena ya tadi sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan diantara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus bersatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan toat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat. Enggak kan karena sudah nyaman dengan tahajud dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah sebab itu Allah bintikrillahi tatmainul makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy. Senang. Karena ini untuk kampanye senang dengan ngaji dengan toat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senangnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu sebahagia. Senang dengan Tuhan. isti'nazbillah mu'anazahbillah farahbillah idmi'nantumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan orang-orang orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'awah wabillah walillah sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu. Tidak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi puluh buhum ma'awah hatinya itu ma'awah. itu ada seorang wali itu jadi wali Umar bin Abdul Aziz yang dikenal Khomisul Khulafa. Apa? Khomisul apa? Khulafa. Di luar Khulafa Orosidin IV di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal itu senengnya bukan main. Itu semuanya nangis beliau seneng. Terus tanya kenapa kamu seneng? Memangnya saya kalau mati itu kemana saja? ilah khairi madhub bin ilah kezat terbaik. Tiba murid saya boleh boleh atau saya berhormat yang itu awas panah hu Jalaluddin Ar-rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua. Beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya. Malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu awal itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahas. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau. Pernah dengar doa itu? Dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. emang emang kan enggak. Tapi mati itu saya tidak tahu di dosa Israel malekat siapa? Mungkar nangis. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik mati artinya apa? Ya baik. Karena khusnul waktu itu. Kalau kamu orang yang buruk itu kata Nabi anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini. Ya Allah kalau saya hidup ya anggap saja berpotensi nabai kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Makanya saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU ulama-ulama pesantren ya ada hanya NU pokoknya ulama-ulama alim itu kalau ada orang mati orang nakal mati itu hadirin harus tidak terima. Tapi dipaksa sama kienya saya lama-lama dipaksa saya padahal mengatakan kiai saya karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa masyarakat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu kalau al-hayata ziyadatan li fikuli khairin wal mautah rohatan li mingkuli coba kita ke depan itu kan ada potensi zina potensi korupsi potensi maksiat yang yang bisa menghentikan potensi itu mati sudah maju berani mati tapi jangan disini artinya yang selama ini kita risau dengan kematian dengan apa Nabi ngajari kita tadi Ya Allah jadikan hidup ini bagai bekal menambah kebaikan dan suatu saat kalau saya mati semoga itu akhir dari segala keburukan jadi artinya Nabi itu ngajari kita positif terus sama seperti ulamaknya tadi nak lagi rukun bek tonggoy sanggup koncok keapian nak nenengan ben rautang pokoknya penak terus nak bujo lagi ngamuk Alhamdulillah gak ngajak belonjo napas rukun Alhamdulillah lagi rukun jadi gampang semua makanya ada seorang alim itu ngendikan begini ada yang tanya saya itu dulu ketika kaya teman saya sering main ke saya setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluan dia ternyata enggak si orang alim itu bilang gini malah bagus gitu ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak kemudian teman-teman kamu datang malah kamu malu jadi tontonan bagus kalau mereka lupa pas kamu miskin dianggap enteng saja akhirnya orang ini gak jadi ngeluh selama ini kan kita ngeluh ketika miskin teman-teman gak datang coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain mantan bos buruh malu gak milih datang kepadak enggak lah sudah bener jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu gampang sekali indah gampang sekarang itu enggak orang itu cara berpikir nuruti nafsul itu yang bahaya makanya koran kritik orang yang cara berpikir itu nuruti hawa hawa nafsul kalau zaman nabi zaman sohabat zaman ulama enggak 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 seperti sehingga cara berpikir itu mudah makanya kata nabi apa abshiru ya ma'asarul muslimin kamu harus seneng ya ma'asarul muslimin Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka dan Allah dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya kenapa umatnya Muhammad umatnya Rasulullah Muhammad itu kalau zaman kepingin mati setiap saat itu baik itu resepnya gampang kata nabi jadi Allah memberitahu ya Muhammad umatmu ini luar biasa jadi misalnya tadi kita sholat subuh ditanya bahak kamu sekarang ngapain nunggu sholat duhur setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar sehingga jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan kalau setelah sholat subuh nunggu apa duhur setelah duhur nunggu sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat tapi kamu kan enggak miskin kenapa penunggu kaya itu enggak masuk sorga penunggu kemapanan berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu beda kalau penunggu sholat berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah ibadah maka diantara ijazahnya nabi adu faridotan wantazuru ukhro melakukan satu verdu kemudian kita menunggu tugas beri godnya jadi ini hati saja setelah subuh nunggu apa nunggu setelah duhur meskipun kita di perapatan eh apa nunggu asar tapi ya asar betul jangan nunggu pas asar enggak jadi sebetulnya umat ini gampang sangat jadi diantara kebanggaan Allah yubahi itu Allah bangga dengan malekatnya adalah umat ini adalah adu faridotan wantazuru ukhro melakukan satu verdu kemudian menunggu verdu yang lain dari menghitmai kampus ingin menghitmai masyarakat dari satu masyarakat lokal semarang menjadi sampai sekarang sampai banjar masih bikin kampus disana terus gitu dari satu tugas ke tugas yang lain makanya islam diajarkan setelah satu tugas selesai jadi sehingga hidup kita itu dinamis dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain dari satu kebaikan menunggu sehingga hidup kita ngapain nunggu satu kebah ikan ini sudah masuk sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah gusti kulam pun mati nak jaring suge terus melarat puluhan tahun sakit nunggu sesuatu sifatnya nafsu kau pengen suge 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 tak cukup tau burah nopong yang tau ngenyek dikne itu kan orang-orang dendam saya belum mau mati sebelum apa kaya dan burungkan orang yang pernah melecehkan saya wos mono akhirnya mati rung suge berarti wos fakir matinya khasut wos itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira kamu santai aja kalau fakir berarti ngeringankan hisap karena ada banyak harta yang mau dihisap apa-apa yang tidak punya apa-apa jadi saya mohon sekali ya islam itu mengawal kebahagiaan sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah islam kul bifadillah wabirrohmati wabirrohmati wabirrohika falyafrohu karena dengan bahagia bitoat diharapkan orang islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa mak masih ya sehingga ciri utama wali ya pak sehingga ulama dulu itu relax relax-relaxnya termasuk yang saya ceritakan tadi Imam Ahmad Imam Shafi'i itu melihat apa saja relax ya tadi kalau disenengi orang ya barokah punya kawan kebaikan nak dineng ya barokah barokahnya dineng di ketingi tongkor ada hutang ngeranyuk tulung jadi relax saja masyur itu Imam Shafi'i orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu atlako itu apa membebaskan enak gak jadi hidup gitu kalau kamu kan gak kok geding aku salah kuopo malah kamu ujub ngurang kok gak tau salahnya kamu jadi suami istrinya ngomel kurang apa saya sebagai suami ya kurang banyak gak ganteng gak kaya malah kalau diterangkan malah parah ya sudah relax aja kalau dia ngomel ya tadi Alhamdulillah dapat pahala tanpa apa biaya terus ngomel kan butuh energi paling yang gak kuat tiga jam nanti juga berhenti apa terus ambil nilai positifnya misalnya ngomel sama suaminya bagus lah kalau ngomel sama tetangga malah kaya apa jadi ulama' dulu itu gampang sekali melihat apa melihat hidup rasulullah ya gitu melihat hidup gampang saja ketika tanya ya isya apa ada sarapan gak ada ya rasulullah ya sudah saya tak puasa jadi enteng saja kadang-kadang belum ingin puasa ya puasa sunat ada sarapan gak jadi puasa relax nabi itu relax kalau ngajari kebaikan juga relax nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca islam itu kayak menjadi aturan yang bemis yang repot yang mengekang itu gak-gak seperti itu yuridu wah bikumul yusrah wala yuridu bikumul rasrah Allah mengendal agama ini mudah sehingga ada sohabat di mami muat itu baca bakoro sohabat ini pekerja petani mufarokoh ditinggal ketika muat lapor ya rasulullah ini ada orang munafek tengah-tengah sholat mufarokoh ditinggal yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi muat kami itu tukang fitnah masa ini mami petani pakai surat bakor jadi yang disalahkan ini imamnya kalau kamu jadi imam sholatnya ya yang cepat makanya terus banyak orang kecepetan karena tadi jadi nabi itu enteng jadi apa ya nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda nabi pernah ngaji di medjet kemudian ada tetangga lewat pakai campur ke kebun semua sohabat gerutu ini orang tidak benar ada nabi ngaji ditinggal saja ke kebun tidak ikut ngaji jawabannya nabi itu bagus itu ikut sunnah saya kenapa ya rasulullah dia kerjarnya nyari halal dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya sehingga yang ngaji ya ajarannya nabi yang gak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya nabi segampang kalau kayaknya kamu kan roh akhlak nabi relax aja nabi bisa lihat itu di bab fadol ilul kasbi makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir islam atau mendawahkan islam itu berdasar sanat yang mutasil yang pernah dilakukan rasulullah sallallahu alaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh